Komisi 10 DPR RI Jembo Botoh, Bogak Rongan, Pemerintah Kurang Adil, Kanak Kawijakan, Dina Mahabunasa Salad, Anu ngerenken sakola tepika Liga Sepak Bola piken sahelaan, tapi pilkada tetap dipaju. Komisi 10 meharap ayah panitainan ulang utamana piken olahraga sangkan Liga Sepak Bola anuges ditaharkan ku klub bisa dipaju. Komisi 10 merekamanda ngenaan Pemerintah Anu Jauh Teng Milu Campur dina urusan olahraga utamana ngenaan ayah napamahing piken Liga Sepak Bola, padahal dina jadwal Liga Sepak Bola kuduges mimiti dipaju bulan Oktober 2020. Wakil Komisi 10 OG menghanjakakan putusan pemerintah Anu Nyindekan Pilkada di Paju, lantaran takagiatan tebakal mucungulkan Ting Rariung Najalma. Sakuduna upama pemerintah adil, sakumna kegiatan Anu Ngarojong Ting Rariung Najalma, kudu dierenken salilah mangsa sasalad corona. Penjatualan olahraga itu mestinya tidak terlalu diatur-atur oleh pemerintah. Nah, karena apa? Penjatualan olahraga itu sudah mengikuti sebuah prosedur yang lama, perjanjian-perjanjian yang lama. Nah, jika dikhawatirkan menyebabkan adanya kerumunan orang, itu kan mesti diganti dengan Liga Virtual. Jadi, di beberapa belahan dunia pun juga sekarang menggunakan Liga Virtual. Sejadunik itu, Boboto Anu Tayalianti supporter tim Persib Bandung menghanjakakan Liga Hiji Indonesia Anu Sakuduna Gesdi Paju awal bulan Oktober Kiwari. Pemerintah Sakuduna Lewi Wijaksana, Dina Nyindekan Kawijakan, utamana Dina Widang Olahraga Anu Mangrupa Hiburan Masyarakat. Kita sebagai supporter kecewa begitu ya, sebab bola yang sudah dalam hitungan hari akan kick off tiba-tiba ditundahnya gara-gara tidak ada izin dari kepolisian. Sementara kalau kita kaitkan dengan misalnya Bilkada yang tetap juga jalan terus, saya pikir ada ketidakadilan di sana. Kalau Boboto kecewa sih, atau supporter di Indonesia kecewa sih pasti begitu ya. Karena kita harus berpikir olahraga kan justru penting untuk meningkatkan imun di saat pandemi ini. Komisi 10 mengharap Ayana Panitenan ulang tiba-marenta, sangkan etak kegiatan kawasakola tepika olahraga bisa dipaju, dan jangan kudung mengharapkan protokol kesehatan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV